Pada contoh kali ini kita akan membuat simbol Red Hawk Emblem Yang terdiri atas bentuk sayap di sekeliling Sebuah perisai di tengah dan bentuk kepala elang di dalam lingkaran Kita akan coba buat simbol tersebut Jadi siapkan dokumen baru Terus buat dua buah lingkaran Menggunakan ellipse tool Dua lingkaran ini berbeda ukuran dan warnanya Dia juga berbeda layer Oke, kira-kira seperti ini Kemudian dari dalam folder bab 1 Anda bisa temukan file gambar elang Nah, file gambar elang inilah yang akan kita Ambil bentuk kepala elangnya menggunakan pen tool Oke, jadi langsung saja aktifkan pen tool Di sini Anda pilih opsi pad Kemudian ya Oh ya, di sini Anda pilih Opsi subtract from shape Anda pilih opsi itu Barulah kemudian kita buat Shape kepala elang Oke, ini akan makan waktu ya Jadi saya akan skip langkah ini Langsung ke hasil akhirnya Oke, jadi ini adalah hasil dari pad yang sudah saya buat Nah, di sini Anda lihat Nah, di sini Anda lihat ada semacam Bentuk yang tidak mengikuti kepala elang Jadi, ini sedikit modifikasi Biar lebih menarik bentuknya Nah, kira-kira Anda buat seperti ini Kalau sudah Anda pilih Path selection tool Klik path ini Kemudian Tadi opsinya sudah benar ya Subtract from shape Anda copy Kemudian kembali ke Sini Ke dokumen yang baru saja kita buat Di layer lingkaran kecil Anda Gunakan perintah paste Nah, jadi Dia akan berada di Dalam lingkaran ini Nah, sekarang kita perkecil ukurannya Kalau sudah tekan enter Nah, tadi kita menggunakan opsi subtract ya Makanya sekarang Gambar Atau bentuk kepala elang ini Memotong lingkaran putih Karena opsi subtract tadi Untuk bentuk perisai Kita gunakan Shape ellipse Anda buat shape ellipse Seperti ini Kemudian Gunakan convert point tool Anda klik Anda klik di Atas dan di Sorry, di bawah dan di atas Kebalik ya Lalu gunakan Direct selection tool Anda klik Node yang ada di atas Lalu tekan Delete untuk menghapusnya Oke, jadi Anda dapatkan Bentuk seperti ini Barulah kita gunakan Path selection tool Terus kita transform Bentuk perisainya Jadi seperti ini Oke, kalau sudah Kita coba membuat Bentuk sayap Seperti ini Pertama kita gunakan rectangle tool Kita buat rectangle ya Kita buat aja seperti ini Pilih warna yang berbeda Misalnya Merah ya Terus Kita gunakan Perintah skew ya Edit Transform Skew Lalu Anda tarik Nah, seperti ini Atau ke bawah sini Kalau sudah tekan enter Nah, disinilah Kita lalu gunakan Perintah transform lagi ya Untuk membuat Bentuk sayap Seperti ini Jadi Anda gunakan Kembali perintah transform Lalu pilih Sumbu putar Di Tengah Sumbu putar Disini ya Lalu untuk Oh, sorry Di tengah atas ya Disini berarti Di tengah atas Lalu untuk angle-nya Anda pilih Minus 10 Nanti dia akan bergeser Seperti ini Kalau sudah Tekan enter Lalu enter lagi Ando Lalu gunakan Perintah transform Duplicate Yaitu Control Alternative T Nah Nanti kalau Dilakukan dengan benar Anda akan dapatkan Bentuk seperti ini Ups Pastikan Semuanya terpilih Atau tidak ada Sama sekali yang terpilih Jadi baru Anda bisa Transform semuanya Sekaligus Nah Sekarang tinggal kita Modifikasi aja Bentuknya Bentuknya Kita transform Supaya bentuknya Bentuknya Oke Kalau sudah Oh ya Ini Supaya bisa Bentuk transform Seperti ini Anda gunakan Perintah Distort ya Edit Transform Path Pilih Distort Atau Sewaktu Control Transform Ini Tampil Anda Tahan Control Lalu Anda Tarik Jadi ini Mudah Nah Kalau sudah Kita gabungkan Shape ini Dengan Perintah Merge Shape Component Lalu kita Gandakan Dan balik Secara Horizontal Oke Nah Kalau sudah Selesai Sekarang Kita perlu Potong Bentuk Sayap Ini Dengan Menggunakan Perintah Subtract Cara paling Praktis Lingkaran Yang Hitam Ini Ini Tidak Kita Perlukan Lingkaran Ini Jadi Lingkaran Ini Aja Yang Kita Cut Control X Lalu Taruh Ke Sini Control V Nah Dari Sini Anda Pilih Opsi Subtract Front Shape Lalu Kita Perkecil Ukurannya Oke Nah Supaya Kelihatan Yang Lain Kita Pilih Warna Merah Ini Warna Merah Shape Nah Ya Sudah Kelihatan Hasilnya Nah Kalau Mau Lebih Menarik Anda Bisa Buat Warna Yang Berbeda Misalnya Untuk Di Bagian Tengah Ini Anda Mau Pakai Warna Gradasi Misalnya Boleh Ya Dari Sini Anda Bisa Atur Warnanya Misalnya Anda Mau Tampilannya Seperti Ini Tidak Masalah Dan Demikian Hasil Lah Dari Pembuatan Simbol Red Hawk Emblem N Tampilannya Terima kasih.